Kita kesorotan lainnya pemirsa KPUD Toba sejak tanggal 3 hingga 7 Juni 2024 memberikan kesempatan melakukan perbaikan pertama untuk verifikasi data surat dukungan kepada kedua bacalon dari jalur persorangan ataupun independen di aplikasi CILON. Untuk tahapan verifikasi aplikasi CILON telah dimulai dari tanggal 18 Juni 2024 di mana hasil dari verifikasi tersebut kedua pasangan bacalon telah memenuhi syarat untuk ketahapan verifikasi faktual. Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan sebelumnya di masa vermin awal pasangan Poltak Sitorus dan Anugra Puriam telah mengajukan sebanyak 10.907 surat dukungan. Kemudian di masa perbaikan pertama jumlah dukungan bertambah sebanyak 7.146 sehingga menjadi 17.827 surat dukungan. Demikian juga untuk pasangan bacalon Turman Hutapia dan Ronald Penjaitan di masa vermin awal mengajukan sebanyak 14.555 kemudian di masa perbaikan pertama bertambah 3.447 surat dukungan. Sesuai dengan surat KPU RI nomor 959 tahun 2024 penyampaian hasil vermin dengan perbaikan tahap pertama kepada panitia pemungutan tingkat kelurahan maupun desa di 16 kecamatan pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2024 dan untuk verifikasi faktual pertama pada tanggal 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Itu kita lihat hasil dari verifikasi faktual karena dalam verifikasi faktual kan yang kita lakukan adalah melakukan apa ya pencocokan data dan juga kebenaran terhadap dukungan yang disampaikan. Jadi terhadap data yang memenuhi syarat tersebut dan juga yang belum memenuhi syarat tentu kita harus lakukan verifikasi faktual artinya secara sensus kita lakukan orang mendatangi orang rumah ke rumah mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 4 Juli. Jadi hasil tersebut nanti akan lihat apakah mau disyarat untuk ketahap selanjutnya atau tidak.